Baca Al-Quran dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan, ajarkan dan terus belajar. Makanya talil Quran, bukan kira'ah saja. Yang kedua, jaga lisan. Tidak bisa bicara baik, diam. Diam itu emas, tapi bicara baik, benar, mulia, itu berlian. Yang ketiga, tidak ada rahmat Allah yang paling besar bagi hamba Allah, kecuali orang yang dermawan. Tanda rahmat jelas pada dirinya. Belaskasih, tanda orang yang dekat dengan Allah yang maha belaskasih. Kemudian yang keempat, senang berkuasa, terutama di bulan Ramadan, sebagai kewajibannya kepada Allah, dan dia nikmati itu. Dia mau lapar, mau haus, kalau bukankan Allah tidak mungkin dia mau lakukan. Beginilah nikmatnya, ternyata duduk di majlisnya Allah. Curahan ilmu terus. Allah curahkan pada hamba yang diberkahi. Kena duduk di majlisnya, doa malaikat, ketenangan, kedamaian. Kita rasakan semua. Dan kita semangat untuk mengamalkannya, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ingin, tidak Allah, kita ingin surga merindukan kita.